selamat menikmati 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 kita foto baru-baru ya buat sahabat-sahabat yang bisa opencam boleh silahkan kayaknya dulu saya tentu oke ada kalau bapak berhati ada mas Bambi sehatan mas ada mas Bila ada lagi yang mau opencam silahkan oke kalau belum ada kita balik lagi eh 1 2 3 itu saja Oke saya cek dulu bakal Oke, satu kali lagi ya Oke Boleh Mas Bambu Mas Bambu, Mas Bambu, Mas Bambu Satu kali lagi Oke, satu Dua, tiga Oke, terima kasih Oke Nah SS screen dulu Jadi ini Kelanjutannya Jadi seperti biasa Kalau nanti ada Sobat-sobat yang mau tanya Boleh raise hand Atau chat di Tanya di kolom chat Bisa Ini kita berjalan aja Nah, ini Saya mengambilnya dari Ini ya Apa, proyek Dari badan berasa tahun lalu Oh ya Tariah, Mbak Bambi Oke Udah ya Jadi Disini kita akan Recording and progress Membahas Apa, tentang Ini ya Bagaimana sih Dari sebuah skenario Diubah dari Ini ya Dari skenario Kedalam bentuk storyboard Nah, disini Apa Sudah tampil Di sobat-sobat semua Ini saya share Tentang Filmnya Transaktisi Aji Dari badan berasa Saya lihat dulu Nah, jadi Waktu saya dapat Mantra skenario Jadi Mungkin Ini ya Sobat-sobat Sudah Tadatau ya Bentuk dari Mas Time Saya share dulu Nah, ini Waktu itu saya dapatnya Dari Mas Mas Ali Bisa Apa Untuk Ininya Untuk Masjanya Nah, jadi Di Ini tuh Nah, disini Ini Sampai Dari Tresurasi Dari 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 Jadi Jadi Apa Udah Udah Ini Yang Masjanya Ini Bikinnya Di Sobat Jadi Kalau Apa Sobat-sobat Bikin Di Aplikasi Sobat Itu Ada Ada Ini Berapa Berapa Dialog Ada Berapa Adeganya Ada Terkulis Disini Kalau Di Sobat Ya Nah, disini Itu Bentuknya Seperti Ini Apa Ini Keadaan Apa Keadaan Ini Serial Seting Tempat Ya Terus Siang Hari Nah, ketika Kita Mendapatkan Sebuah Skenario Screenplay Ini Kita Sebagai Storyboard Artis Itu Kan Akan Menterjemahkan Kedalam Untuk Visual Jadi Sebelum Kita Menterjemahkan Kedalam Untuk Visual Biasanya Disini Kita Udah Mendapatkan Konsep Art Jadi Konsep Art Itu Semua Elemen Visual Yang Dibutuhkan Contohnya Karakter Environment Terus Masuk Kedalam Storyboard Itu Ada Konsep Art Jadi Konsum Ini Apa Dikerjakan Untuk Mempermudah Kita Sebagai Storyboard Artis Untuk Membuat Ini Membuat Bentuk Visual Seperti Apa Jadi Ini Apa Total Itu 29 Itu Ya Jadi Kalau Sobat Belum Tahu Jadi Kalau Untuk Menghitung Menit Sebuah Sebuah Film Itu Dihitung Dari Satu halal Itu Dihitung Satu Menit Jadi Sebaru Best Itulah Menjaga Jumlah Shot Yang Akan Kita Buat Itu Jadi Total Itu Saya Dikasih Waktu Durasi Untuk Film Ini Sekitar 7 Sampai 9 Menang Itu Artinya Kita Sebagai Story Artis Mengidentifikasi Ini Kenapa Karena Biasanya Kalau Misalnya Shotnya Misalnya Skenarionya Ada Sampai 10 Halaman Lebih Dari 10 Misalnya Kita Bikin 5 Menit Nah Itu Kita Bisa Diskusi Sama Masih Estrada Bahwa Oh Ini Nanti Durasinya Berapa Jadi Mungkin Ada Adegan Di Skenario Yang Bukan Dihapus Atau Dibuang Tapi Lebih Dijadikan Dalam Suatu Adegan Jadi Dipersingkat Seperti Jadi Kita Sebagai Storyboard Artis Tidak Boleh Memangkas Skenario Memangkas Cerita Karena Itu Sebenarnya Job Desenya Dari Su Seteradara Untuk Mengambil Keputusan Jadi Kita Sebagai Storyboard Artis Tidak Boleh Menyalah Itu Tidak Bisa Tidak Skenario Ada 10 Halaman Kita Tidak Boleh Jadi Kita Tetap Berdiskusi Dengan Seteradara Yang Mementuk Atau Juga Biasanya Astradar Yang Jadi Jembatan Untuk Astrid Artis Dan Astradar Yang Bimimpin Seolah Astradar Nah Jadi Ketika Contoh Seperti Ini Nah Di Tanggung Itu Kenapa Saya Pakai Tanggung Karena Tanggung Itu Pekerjaannya Lebih Cepat Jadi Lebih Efektif Jadi Lebih Cepat Lebih Efektif Dalam Pekerjaan Jadi Sobat Sobat Itu Nah Kalau Masanya Sobat Tadi Pake Software Site Itu Belum Bisa Dimasukkan Dalam Storyboard Karena Di storyboard Itu Hanya Ini Hanya Apa Tuh Dia Hanya Dia Hanya Menyediakan Ini Format Format Draft Jadi Tidak Ada Sel Tidak Jadi Kalau Pakai Sel Tidak Otomatis Kita Ini Copy Paste Semuanya Jadi Semua judulnya Ini Di Copy Paste Terus Dipindahkan Kedalam Sini Nah Jadilah Ketika Di Dalam Sini Bentuknya Jadi Seperti Ini Memudahkan Kita Sebagai Storyboard Artis Tidak Mesti Harus Melihat Berapa Menit Menit Naskah Cukup Di Ini Di Disini Ada Kayak Tos Di Atas Itu Yang Terdiri Panas Storyboard Sama Library Jadi Ada Tempat Disini Yang Untuk Mengatur Itu Semua Nah Terus Kita Sebagai Storyboard Artis Nah Ini Durasinya Itu Belum Saya Atur Jadi Durasinya Ini Kenapa Belum Saya Atur Jadi Ketika Kita Sebagai Storyboard Artis Itu Jangan Langsung Kepikiran Untuk Mengatur Time Durasinya Jadi Kita Sebagai Storyboard Artis Itu Membuat Panel Sampai Selesai Siapa Tahu Nanti Ada Tambahan Atau Ada Ide Ide Baru Untuk Menerjemahkan Visualnya Nah Terus Juga Apa Di Tombung Storyboard Biasanya Pekerjaannya Storyboard Artis Sampai Dengan Animetik Jadi Kalau Tipsnya Sampai Boleh Nah Nah Jadi Kita Sebagai Storyboard Artis Itu Tidak Bukan Tidak Boleh Dianjarkan Fokus Di Storyboard Baru Animetik Kenapa Karena Kalau Langsung Diatur Animetik Kita Harus Membuat Anti Kamera Muka Juga Ya Masanya Dibutuhkan Tentang Muka Itu Amat Sangat Masalah Apalagi Kalau Misalnya Nanti Ada Revisi Biasanya Storyboard Storyboard Itu Kita Serahkan Dulu Ke Si Setradara Bahwa Ini Di Profile Kalau Mereka Sudah Profile Storyboard Langsung Kita Buat Animetik Jadi Jangan Karena Pengen Cek Selesai Jadi Kita Nyambi Selesai Satu Panel Atau Satu Shot Langsung Dibikin Pergerakannya Nah Itu Sebenarnya Nanti Akan Kesulitan Buat Sobat Sobat Kalau Sandahnya Dari Revisi Dari Si Astrada Nah Disini Revisinya Jangan Lari Ke Penulis Cerita Sebuah Sebuah Kesalahan Sebagai Storyboard Artis Storyboard Artis Tidak Langsung Ke Nulis Cerita Atau Penulis Penari Tapi Langsung Ke Sutradara Sama Astrada Jadi 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 Ketika 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 Buat Storyboard Pertama Kalau Salah Pribadi Disini Kita Men Identifikasi Kalimatnya Jadi Ketika Disini Oh Gakura Desa Kelinci Ada Establish Sot Suasana Gakura Masuk Kalau Di Mute Nah Disini Ada Establish Sot Suasana Gakura Masuk Menuju Desa Kelinci Dari Kejauhan Nah Jadi Ketika Itu Kita Sudah Dikasih Tahu Establish Sot Sot Jadi Kita Nggak Boleh Menampilkan Ini Yang Gak Sesuai Arahan Biasanya Ini Permintaan Dari Estrada Kepada Penulis Cerita Penulis Sot Sot Seperti Gini Dibuat Itu Sangat Memudahkan Kita Sebagai Si Si Tapi Kalau Misalnya Nggak Dih Apa Nggak Diharakan Oleh Nggak Ditulis Di Sot Sot Itu Storyboard Artis Tanya Aduh Astrada Atau Astrada Ini Pengen Seperti Apa Kayak Gitu Kalau Misalnya Mau Jadi Baru Saya Ini Kasih Arapan Kalau Udah Ada Bentuk Visualnya Oh Yaudah Jadi Kalian Diserahkan Untuk Pengaturan Pemirat Diserahkan Sobat-sobat Semuanya Nah Disini Otomatis Kan Nggak Dijelaskan Nah Ini Bedanya Bahasa 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 Visual Sama Bahasa Literasi Kadang Kalau Di Novel Di Detail Tapi Di Scenario Tidak Detail Cuma Digebaskan Kepada Si Storyboard Artis Dia Menggambarkannya Seperti Apa Jadi Waktu Itu Kita Udah Dapat Gambaran Seperti Apa Nah Kemarin Sudah Ini Sempat Dibahas Bahwa Storyboard Itu Ada 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 Rockscape Ada Cleanup Sobat Sobat Itu Sebenarnya Kalau Nanya Ke Strada Dia Pengen Apa Bahkan Ada Strada Yang Pengen Sampai Di War Lain Tapi Ternas Nanya Nggak Sampai Di War Lain Ya Ditanya Apakah Ini Kalau Saya Bikin Dalam Untuk Sketch Seperti Ini Itu Sudah Cukup Menggambarkan Bentuk Visuanya Sudah Bisa Jadi Gag Untuk Teman Teman Produksi Kalau Kata Sutradar Oh Ya Bisa Ya Udah Baru Teman Teman Eksekusi Itu Disitu Nah Terus Jangan Lupa Untuk Perhatiin Juga Set Margin Areal Set Subtitle Sama Hidupin Juga Rule Terkannya Jadi Disini Itu Secara Langsung Sobat-sobat Itu Dimudahkan Nanti Saya Tarok Rule Terkannya Seperti Apa Jadi Penempatan Komposisi Objek Bahkan Trakternya Itu Tepat Dan Memudahkan Sobat-sobat Semuanya Nah Terus Juga Kita Sebagai Storyboard Aku Itu Berpikir Juga Bahwa Oh Ada Beberapa Adegan Yang Mungkin Kita Reus Reus Itu Digunakan Kembali Baik Karakternya Atau Misalnya Latarnya Atau Memang Semua Adegannya Itu Bisa Di Reus Nah Kalau Dari saya Tipsnya Adalah Kita Baca Di Satu Kalimat Jadi Kayak Misalnya Suasana Bapura Menuju Desa Kelinci Dari Kejauhan Biasanya Ini Saya Ambil Untuk Satu Panel Atau Satu Sos Nah Ini Biasanya Saya Dapat Dari Semurnya Ini Ketika Waktu Saya Pertama Pali Kerjakan Komik Jadi Waktu Itu Saya Diajarin Sama Beberapa Pakus Yang Lebih Senior Editor Bagaimana Menterjemahannya Dari Skenario Kedalam Visual Kedalam Panel Itu Salah Satu Tipsnya Kamu Kalau Baca Satu Kalimat Kalau Satu Kalimat Belum Menjelaskan Kamu Baca Di Dua Kalimat Atau Bisa Jadi Satu Paragraf Dalam Satu Panel Itu Tergantung Penggambaran Adegannya Di Sini Saya Senejah Perkalimat Suasana Gakura Menuju Desa Klinci Dari Kejauhan Terus Ketika Di Panel Disini Di Panel Ini Nah Sebetulah Bisa Lihat Suasana Gakura Masuk Menuju Desa Penci Dari Kejauhan Terdengar Dari Kejauhan Terdengar Suara Geraman Haringai Disappai Teriakan War Nah Disini Apa Gak Ada Dialognya Kayak Gitu Disini Gak Ada Dialognya Jadi Apa Nanti Biasanya Si Ini Untuk Guide Si Apa Si Apa Guide Buat Teman Audio Atau Teman Voice Aksar Gitu Ya Atau Juga Buat Guide Teman Editor Nanti Oh Ini Butuh Ditambahkan Suara Geraman Harimu Dan Lain 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 Biasanya Sebenarnya Gak Apa Misalnya Sobat Taruh Di Ini Action Nanti Gitu Tapi Biasanya Untuk Guide Di Luar Di Luar Itu Guide Untuk Produksi Itu Sobat Tulisnya Di Selah Lain Jadi Selah Lain Ini Fungsinya Untuk Penambahan Efek Dan Lain Yang Terdengar Suara Geraman Harimau Disertai Teriakan Luar Buar Nah Biasanya Ditaruh Disini Atau Misalnya Butuh Oh Saya Butuh Ambience Sound Ambience Ini Nah Itu Selah Ging Nah Tapi Kebanyakan Takutnya Orang Gak Paham Selah Gitu Apa Jadi Kalau Misalnya Agak Agak Apa Ya Karena Kita Storyboard Artis Untuk Membuat Storyboard Untuk Guide Ke Teman-teman Produksi Gak Apa Ditulis Disini Nanti Tetap Dibaca Sama Di Nah Kalau Ya Buat Catatan Tersendiri Aja Nih Misalnya Yang Diarahkan Oleh Sutradara Oh Saya Pengennya Ditambah Ini Disini Nah Jadi Ketika Apa Kesini Kayak Gitu Ya Laku Masuk Di Scene Berikutnya Di Adegan Berikutnya Ada Satu Panel Jadi Satu 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 Apa Ini Saya Buat Satu 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 Jadi Satu Ada Gantus Sebenarnya Nah Disini Itu Mulai Ada Narator Narator Aji Adalah Pendekar Yang Terkenal Nah Tapi Di Action Not Saya Buat Aji Dan Hano Berjalan Kemudian Berhenti Di depan Dibapura Nah Disini Saya Buat Sampai Berhenti Saya Buat Haji Dan Hano Berjalan Sudah Sampai Berjalan Nah Narator Dialog Ada Narator Disini Ini Belum Saya Buat Karena Banyak Banyak Revisinya Nah Ini Saya Ambil Storyboard Yang Belum Direvisi Sama Serta Jadi Narator Ini Sobat Bisa Masukin Di Dalam Ini Di Kontrol C Terus Contoh Ini Kontrol C Nah Ini Nanti Dialog Ini Dialog Narator Jadi Dalam Arti Seperti Nah Ketika Disini Apa Kemudian Berhenti Depan Dapura Nah Disini Itu Dibuat Kemudian Berhenti Dari Dapura Ya Saya Loncat Ke Adegan Yang Lain Yang Gitu Jadi Untuk Memudahkan Nah Terus Untuk Dibuat Nah Awal Saya Bikin Seperti Ini Insert Insert Tetapi Pada Akhirnya Si Tradara Suka Nih Jangan Dibuat Seperti Ini Dibuat Satu Ful Satu Akhirnya Ini Direvisi Dibuat Satu Bisa Satu 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 Jadi Satu Pandel Ini Satu Pandel Satu Jadi Tidak Bergerak Masuk Ini Kan Saya Buat Inframe Masuk Masuk Ternyata Si Supra Suka Dibuat Satu Adegan Dia Ini Ini Pertama Kali Storyboard Yang Terus Berikutnya Disini Kan Nah Jadi Disini Oh Ini Saya Salah Jadi Ketika Disini Misi Kali Ini Kalau Kita Berhasil Mengalahkan Cakar Nah Ini Salah Jadi Disini Dialog Kalau Kita Berhasil Mengalahkan Cakar Warga Di Desa Kelinci Kita Akan Dapat Imbalan Yang Bisa Jadi Kita Lantap Lagi Nah Jangan Lupa Ketika Kita Membuat Storyboard Itu Jangan Lupa Sign Jadi Ada Tanda Untuk Pergerakan Si Karakter Jadi Kalau Untuk Pergerakan Karakter Itu Dia Bentuknya Satu Seperti Ini Tapi Kalau Misalnya Untuk Pergerakan Kamera Moveman Itu Biasanya Dibikin Lebih Bold Tanda Panah Untuk Pen Dan Lain-lain Nah Disini Kita Maksud Semua 50% Misi Aku Yang Jatakan Akulah Jadi Jatakan Baranku Harus 90% Jadi Ini Dialog Dialog Semua Sampai Apa Nah Pada Akhirnya Seperti Nah Ini Kan Belum Sampai Full Semuanya Jadi Ini Pertama Kali Jadi Bapak Belum Sampai Full Ceritanya Jadi Cuma Sampai Di Ini Ya Kampukan Cumpulan 90% Jadi Dia Masuk Nah Disini Itu Apa Yang Pertama Benet Ya Masih Yang Pertama Benet Jadi Ketika Kita Buat Apa Storyboard Itu Ini Apa Tampilannya Ditangan Jangan Ditangkan Karena Kalau ditangkan Bentuknya Seperti Ini Ya Sudah Titik Titik Jadi Apa Bikinnya Ditangkan Terus Jadi Berikutnya Terus Terus Sampai Dengan Ini Ya Kayak Gitu Jadi Nah Jadi Kan Ini Satu Apa Scene Satu Sampai Dengan 15 15 Shots Kayak Gitu Ya Sampai Akhirnya Disini Nah Jadi Ketika Pak Ini Akhirnya Di Apa Awalnya Di Revisi Gitu Direvisi Gak Jadinya Ada Tambahan Tambahan Lain Seperti Kayak Aumang Dan Lain Lain Nah Ini Ditambahin Kayak Masuk Dulu Tuh Apa Kan Ada Seorang Auman Warga Nah Ini Belum Tampak Disini Jadi Ketika Apa Di Itu ya Di Revisi Jadi Revisinya Seperti Ini Ini Waktu Saya Di Arah Sama Astra Itu Sampai Terjadi Sampai 6 Kali Revisian Sampai Benar Revisian Selesai Jadi Di Di Apa Disini Ini Nah Ini Di Storyboard Yang Udah Jadi Ketika Di Export Itu Di Revisi Akhirnya Itu Nah Apa Dibuat Seperti Ini Dari Langit Turun Ke Bawah Akhirnya Diubah Semua Revisinya Jadi Disini Ada Satu Satu Tadi Saya Bilang Terus Ada Suara Apa Ini Untuk Transisi Disini Nah Ini Storyboard Awalnya Ini Dihilang Tan Juga Jadi Apa Kurang Lebih Seperti Jadi Diambil Dari Atas Banget Dari Langit Sampai Sampai Turun Ke Bawah Jadi Nah Ini Di Revisi Sama Apa Serajanya Dan Nah Jadi Ketika Itu Misalnya Di Putir In Saya Share Screen Bilang Sebelum Hidupin Suara Nah Jadi Ketika Ketika Ini Ketika Kita Menerjemahkan Ini Animatik Itu Jadinya Sebenarnya Untuk Satu Adegan Sama Ensin Satu Aji Aji Adalah pendekar Yang Terkenal Akan Kesaktian Kerisnya Bersama Bersama Dengan Apinya Yang Bernama Hano Mereka Telah Menyelesaikan Banyak Misi Di Banyak Tempat Misi Kali Ini Ini Adalah Kalau Kita Berhasil Mengalahkan Cakar Yang Suka Memangsa Warga Di Desa Klinci Kita Akan Mendapat Imbalan Yang Besar Kita Maksud 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 Maku Kali 90% Misi Aku Yang Selesaikan Jadi Jatah Imbalanku Juga Harus 90% Hei Jangan Saya Enaknya Mengganti Kesekatan Memangnya Kamu Bisa Cari Uang Sendiri Kalau Tidak Ada Aku Bakat Aku Jadi Sia Sia Lagipula Kamu Kan Sakti Gak Bakal Capek Tetap 50 50 Halah Kamu Kan Cuma Nonton 90% Oh Gitu Ya Sudah Kalau Begitu Aku Tunggu Disini Saja Sebagai Penonton Dan Kamu Kesana Sendiri Melawan Si Cakar Dengan Tangan Kosong Terus Yang Membawa Krisku Siapa 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 Aku Kan Cuma Penonton Kenapa Kamu Berani Siapa Yang Bilang Gak Berani Kamu Tunggu Disini Jangan Berikan Krisku Pada Siapapun Sampai Aku Kembali Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Buat Animatik Jadi Sobot Itu Buat Itu Buat Storyboard Baru Nanti Di Animatik Nah Animatik Itu Konsep Menggerak Kayak Motion Comic Jadi Sobot Itu Bikin Awalan Sama Akhir Gerakan Jadi Gak Mesti Harus Detail Detail Banget Ya Buat Gerakannya Jadi Hanya Untuk Menggambarkan Nanti Gerakannya Seperti Ini Jadi Itu Sebenernya Kayak Kita Sebagai Storyboard Artis Berpikir Bahwa Animator Itu Butuh Strike Ahead And Post Post Jadi Gambaran Awalan Sama Gambaran Yang Berantem Nah Mungkin Ada yang Sudah Keranakan Belum Film Aslinya Di Youtube Sini Nah Ketika Ini Udah Jadi Kurang Lebih Hampir Sama Dengan Apa Storyboard Yang Kita Buat Rupa Sonsong Haji Adalah Pendekar Yang Terkenal Akan Kesaktian Gerisnya Bersama Dengan Akunya Yang Bernama Hanum Mereka Terlalu Menyelesaikan Banyak Misi Di Banyak Tempat Misi Kali Ini Adalah Kalau Kita Berhasil Mengalak Cak Yang Suka Memangsa Warga Di Desa Klinci Kita Akan Mendapat Imbalan Yang Besar Kita 90% Misi Aku Yang Selesaikan Jadi Jatah Imbalanku Juga Harus 90% Hei Jangan Saya Enaknya Mengganti Kesepakatan Kalau Tidak Ada Aku Bakat Aku Jadi Sia Sia Halah Kamu Kan Cuma Nonton 90% Oh Gitu Ya Ya Sudah Kalau Begitu Kamu Kesana Sendiri Melawan Si Cakar Dengan Tahan Kosong Hah Yang Membawa Kerisku Siapa dong Kenapa Kamu Enggak Berani Siapa Yang Nila Enggak Berani Kamu Tunggu Disini Jangan Berikan Kerisku Pada Siapapun Sampai Aku Kembali Jadi Ketika Itu ya Apa Dia Masuk Di Apa Di Arahan Sutradara Nah Itu Entoran Dan lain-lain Itu Disesuaikan Sama Sisi Sutradara Jadi Dia Gak Mesti Murutin Si Storyboard Artis Kayak Gitu Karena Tergantung Dari Arahan Sutradara Nah Waktu Itu Penerjaannya Kami Itu Bareng Konsep Artnya Dengan Anak-anak Dari Ini Kom Yang Bukan Konsep Artnya Nah Itu Ada Beberapa Konsep Art Yang Belum Selesai Jadi Sebagai Storyboard Artis Kita Harus Berpikir Bagaimana Caranya Biar Waktunya Enggak Bergeser Terlalu Jauh Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Ketika Kita Storyboard Artis Itu Membuat Storyboard Itu Sebagai Guide Jadi Kita Menterjemahkan Skenario Itu Enggak Boleh Keluar Dari Arahan Dari Si Sutradara Jadi Yang Sangat Sangat Samping Cukali Diterhatikan Oleh Sobat Itu Storyboard Artis Enggak Boleh Menulis Cerita Tapi Langsung Menulis Ke Si Astrada Atau Si Sutradara Kenapa Karena Yang Direct Project Itu Adalah Mereka Berdua Jadi Penulis Cerita Itu Pun Didirect Oleh Si Apa Si Ini Si Sutradara Nah Nah Kurang Lebih Seperti Itu Si Yang Apa Ya Ini Ya Saya Contohin Dari Si Mantra Sakti Jadi Kalau Misalnya Sobat Sobat Nonton Filmnya Lebih Lanjut Itu Bisa Di Youtube Cari Di Channel Badan Basa Jadi Nanti Muncul Nah Sebelum Masuk Pembuatan Sampai Lari No Kayak Gitu Ya Kalau Ada Yang Bertanya Nanti Di Sesion Berikutnya Sama Sama Kita Belajar Bagaimana Dari Mal Bener Dari Kosong Belum Belum Ada Storyboard Dan Lain Lain Kita Menerjemahkan Sebuah Skenario Kalau Ada Pertanyaan Si Boleh Buat Sobat Untuk Ini Apa 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 Tanya Boleh Boleh Kalau Dia Mau Dia Mau Tanya Ada Ada Mau Tanya Dulu Permisi Mas Oke Siap Siap Peno 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 Ano Apa Apa Saya Kalo Kopi Pasta Skipnya Ke Turbong Stoku Itu Anu Apa Namanya Kayak Harus Dienter Manual Gitu Seperti Di Dokumennya Harus Kayak Antara Ini Kayak Begitu Loh Maksudnya Pas Pas Ini Pas Apa Dari File Skenaryonya Ya Ya Kan Itu Di Kopi Pastel Langsung Gak Tapi Yaitu Apakah Ya Langsung Otomatis K Enter Seperti Tampilan Di Dokumen Yang Gitu Loh Iya Seperti Itu Jadi Apa Biasanya Kamu Bikin Langsung Di Final Draft Atau Di Pakai Word Itu PDF Saya Copy Pasta Langsung Ke Oke Nah Pernah Nyambuhin Dari Final Draft Jadi Kayak Memang Skenaryonya Waktu Kamu Membuat PDF Itu Pakai Word Atau Pakai Ini Oh Yang Buat Skenaryo Bukan Saya Maksudnya Diarahin Pernah Enggak Belum Pernah Enggak Enggak Iya Sebenernya Kayak Gini Kadang Itu Emang Apa Ya Kalau Dia Dari PDF Itu Memang Langsung Itu Rapat Jadi Emang Memang Permasalahannya Di Interface Itu Jadi Di Tombum Itu Emang Kadang Itu Seperti Itu Tapi Itu Di Tombum Storyboard Berapa 2023 Kayaknya Versinya Sama Yang Dipakai 2020 Jadi Kalau Enggak Salah Aku Pernah Kemarin Pakai Yang Beli Yang 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 Terbaru Yang 2003 Pakai Yang Ori Nah Itu Kayaknya Permasalahan Itu Sudah Sudah Perbaiki Sama Tangan Jadi Yang Di Kopi Paste Ataupun Yang Masuk Dari Panel Grab Itu Enggak Sama Persis Sudah Jarak Sepasih Kurang lebih Seperti Itu Tapi Itu Memang Gendala Bahkan Yang Dari Tombum 2007 Itu Memang Rapat Rapat Sih Jarak Antara Emang Amat Sangat Menyikinkan Itu Sih Emang Masalah Interface Oke Mas 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 Kalau Storyboard Boleh Disertakan Sound Lettering Sound Lettering Kayak Komik Gitu Gimana Sih Atau Kayak Ini Kayak Stain Gitu Misalnya Gia 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 Gitu 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 Maksudnya Sebenernya Sih Kan Kalau Kalau Sound Sound Itu Lebih Enek Di Dab Aja Sih Gitu Di Ditek Record Ya Karena Nanti Dibuat Animatic Jadi Kalau Storyboard Buat Film Itu Diminimalisirin Sound Lettering Sound Lettering Itu Dimasukkan Di Dalam Dialog Atau Dimasukkan Di Dalam Ashen Atau Dimasukkan Kedalam Selan Gitu Jadi Selan Gitu Jadi Nanti Ini Dibuat Tampilan Apa Nah Kecuali Kecuali Kalau Misalnya Itu Sebagai Efek Jadi Kalau Misalnya Orang Aku Lihat Jeder Nah Itu Gak apa-apa Tapi Ada Not Catatan Di Apa Di Itunya Tadi Di Apa Di Tondumnya Tadi Ada Atau Ada Catatannya Di Storyboard Tadi Bahwa Nanti Si Si So Let Jadi Kayak Itu Ya Jadi Kayak SFF Mantinya Jadinya Seperti Itu Kayak Gitu Si Paling Mas Tapi Biasanya Terkadang Sutradara Pada Gak Mau Pake Sunlight Tering Gitu Sikram Kecuali Kalau Memang Konsepnya Motion Comic Ya Kayak Gitu Mau Memang Buat Comic Ya Gak Apakah Mas Tapi Kalau Misalnya Mau Diproduksi Kedalam Sebuah Apa Film Film Masih Itu Amat Sangat Jarang Yang Bahkan Sulit Ditemukan Permintaan Menggunakan Sunlight Rengat Ya Gitu Terus Apa Animatic Itu Berlaku Untuk Animasi 3D Atau Animasi 2D Bisa Gak Dibuat Animatic Iya Jadi Kita Sebagai Storyboard Artis Itu Animatic Itu Terserah Nanti Teman Teman Dari Yang Produksi Mau Produksi Animasi 3D Jadi Apa Kita Kan Kalau Previs Previs Itu Dari Storyboard Dibuat Ini Kalau Masalah Yang Aku Tau Previs Itu Biasanya Dari Storyboard Udah Dibuat Latar Udah Dibuat Karakternya Terus Dibuat Tes Scene Terserah Dalam Bentuk 3D Disebut Previs Jadi Nah Tapi Kalau Misalnya Storyboard Emetic Itu Dibuatnya Bukum Nah Bahkan Film Bollywood Yang Layar Lebar Waktu Saya Belajar Perfilman Itu Si Sahrukan Itu Dibuat Apa Ininya Storyboard Itu Di Tiba Tiba Dibuat Dibuat Previs Versi 3D Jadi Dia Membuat Dua Kali Dua Kali Apa Guide Untuk Pengadeganan Nah Sebenarnya Ini Balik Ke Budgeting Mas Dila Jadi Kalau Budgeting Cukup Memang Itu Untuk 3D Kalau Itu Memang Buat 3D Jadi Dibuat Previs Dibuat Budget Tapi Kalau Misalnya Budgetnya Tidak Terlalu Bede Budgetnya Kurang 2D Animatic Itu Bisa Jadi 3D Jadi Yang Mantra Satis Aji Tadi 3D Tapi Aku Buat Jadi Kita Bisa Kita Juga Si Storyboard Artis Apakah Kalau Alam Ada Apa Pemahaman Tentang 3D Movement Segala Macam Itu Lebih Enak Lagi Jadi Kurang Lebih Seperti Oke Ada Lagi Yang Mau Banya Boleh Silahkan Sebelum Lanjut Oke Ini Saya Nyari Di Skenario Dari Jadi Emang Skenario Sampai Di Ini Belum Belum Gak ada Konsep Jadi Kok Kita Sama Sama Nanya Hai Nenai Hai Kalau Ada Boleh Dishare Nanti Kita Coba selamat menikmati 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 yang selamat menikmati itu semua yang dipakai jadi 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 ini bener jadi 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 menikmati jadi 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 menikmati aku aku menikmati jadi 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 bener itu jadi 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 yang 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 kita terimanya langsung yang karakter dibikin jadi jadi mungkin kalau di versi animasi yang masih lebih ke properti sama karakter itu production design bentuknya desain tapi kalau yang layout berarti untuk membuat filmnya sementara kalau demeng itu kan di indonesia juga disebut layout layout pengaturan kursi layout pengaturan ya 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 makanya makanya kan kalau kami masih karena kami timnya kecil itu semuanya dimasukin di konsep mas jadi jadi properti properti itu kan kadang kan kita buat bareng sama storyboard ya jadi tugasnya si konsep ini belum selesai kalau storyboard kalau walaupun apa storyboard udah selesai kenapa karena ada ornamen ornamen atau environment atau properti yang dibuat oleh si storyboard artis itu belum dimasukkan di dalam konsep artis kayak gitu jadi kayak sama sebenernya kayak production apa desain tadi ya pas dia bilang jadi contoh kan misalnya nih kayak kita di cinto di kemarau tuh nah tiba-tiba si storyboard artisnya ini layout yang pertama kita buat gak ada kerajaan yang dalam interior tiba-tiba tiba-tiba dia tampilin tuh dalam interior nah itu aku bilang pancak art belum selesai kerjaannya gitu jadi tambahan properti lagi jadi banyak hal makanya yang tadi bilang apa produksi belum bisa dimunai kalau praproduksi belum nilis nah kayak gitu kan jadi apa beberapa juga sih temen-temen tuh kalau aku ngeliat paper lain biasanya kan latar dimasukin praproduksi ya mas ya nah kalau kalau kami sekarang latar dimasukin dalam produksi mas kenapa karena ya itu tadi dia akan double job dengan apa ya dengan layout layout itu padahal kan sebenernya latar ya tim latar itu kan hanya membuat berdasarkan apa yang udah di apa di jelaskan di dalam storyboard system kayak gitu ya atau di dalam kasihan dia kalau apa udah bekerja di di jadi kurang lebih seperti itu memang benar sih namanya produksi design tapi kalau kayaknya itu udah ini ya studio yang menengah atau bahkan ke atas kayak gitu ya kayak gitu ya kurang lebih seperti tinggi masih tinggi siap-siap sama oke ada lagi gak yang mau bertanya atau tadi saya nanya ada yang punya skenario kita coba jauh apa buat apa apa ntar ntar jembatkan sekali ada yang mau bertanya dulu boleh tuh desain atau catnya oke kalau gak ada saya pakai soalnya tadi dari belum ketung-ketung selamat menikmati 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 storyboard artis itu amat-sangat jarang sekali di bagi selamat menikmati 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 saya saya pribadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya bikin-bikin akan dibatuh di topaman nah jadi kayak penggambar banyanya terus juga ini dia dua ini ada dua kalau kerennya gitu biasanya emang kalau saya beri jadi kayak kreger dia dua kali itu gitu jadi bikin dulu dulu apa-apa objeknya tanpa perspektif ya jadi hanya kepikiran apa yang ada kepikir dulu baru nanti setelah-setelah udah bikin perspektifnya nah jadi ketika disini kita udah kayak oh ini ini nanti kalau dulu ini ya mereka nonton korang lebih sisi kelihatan tipsnya kalau itu kalau apa tuh bikin dulu ini apa backgroundnya baru bikin nah kalau udah disini nah kita tadi kan ada project ada karakter ini disini ada perpikir ya di sini jadi ini kalau kita ngarengin ini ini kalau misalnya ngotong kalau saya biasanya pakaikan nggak pakai langsung tolong jadi apa mau jauh-jauh Hai membuat positifnya lebih masuk ke dalam kalau garis hai ouch hai 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 ngomong-ngomong lagi dikit-dipin Hai penolong-penolong keng-keng Hai bergantung jadi kayak bikin sketsen nggak usah rapi-rapi di baru-baru nih angkau kong-kong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tiba-tiba nanti kita bikin nih ada sign. Terima kasih. Di sini ada sign. Kayak kayak gini-gini. Saya buat banyak-banyak. Misalnya dibuat ya. Buatnya saja kayak gitu-gitu kayak. Nah ketika saya buat seperti ini. Atau di sini juga boleh dibuat. Nah ini kan nolok-nolok nih. Ini mau apaan kayak gitu ya. Nah disini saya buat dialognya. Ini adalah. Ini ya. Nah. Saya buat. Ada dialog. Dua. Ini ya. Dua adegan. Nah di sini. Ini di spasi. Karena ini. 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 akan ada merah. Itu. Efek. Lapa. Kayak gitu. Nah. Misalnya dibuat. ini di masing-masingnya secara secara jadinya jadi pernah kayak gitu nah jadi kalau misalkan orang-orang bingung ya kenapa lagi lagi taro aja di ternyata kita teman produk tahu Oh ini aja ini ada bunyi kyrugik air gpwn bisa ditambah efek klap-klap pagi lagi nama ton tonnya Hai teman-teman jenis Hai Papa tau tau nah jadi ketika 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 udah selesai ini dimasukkan di sini nah ini kita buat jadi nah ketika kita buat begini kita buat dulu saya saja dulu kita buat Hai ketik-ketik top ini ya nggak bisa aja kita tambahin laganya ya karena ekspresi wajah-wajah ini akan membaca seperti ini nah terus juga Oh nggak mau takut oh n jajah Oh saya buat satu lagi ini oh selalu saja misalnya buat oh ini ya Hai nanti buat-bujuan tiga juga yang biasanya nih kita bisa disini masih apa sih saudara-saudara ini adegan ini saya bikin karakternya cuma voice-nya aja ya kayak gitu ketika ini mau itu kan di skenario itu berubah nanti itu habis aja kalau masukin di dialog berarti apa teman-teman sobat-sobat tuh bikinnya eh cuma tapi kalau kata setradaranya ya udah kamu kasih catatan aja jadi kasih catatan misalnya nanti bahwa oh si suara apa terapi dialognya dibuat-duat ditulis aja disini tapi kalau misalnya arahan dari sutradara dulu udah benarin langsung aja di dialognya nah sobat-sobat ditulis dengan arah-arahan dari sutradara tulis apa nih? nah jadi misalnya ketika ngebuat apa apa hadeng budnya oke maka Jadi kayak gitu albo Adegu 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 dan hai 하나 hai 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 tebal saya cepat dulu kalau saya sih biasanya kayak gitu hai 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 eh pasti disini Oh jadi ada-ada dialog ngomong-ngomong misalnya di sisinya dibuat apa-apa efek-efek-efek yang komiknya gitu jadi dibuat-buat ini dibuatnya aja aja kalau kita dulu Hai minta besok hai 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 dihidih ini nanti kita sebagai berikut juga hitung hidup ini nge-hidih ini nanti apa ini kan dia kan nggak masuk ya Nah jadi kayak gede ini kita ngepasin ini misalnya ketika itu operasi ini akan memotong atau nggak ini memotongkan juga nanti apa-apa ketika dia dibikin sepertinya enggak menutupi bagian-bagian penting dari si objek kayak gitu Hai nah kurang sisi sepede jadi kayak gitu sih untuk inginnya apa pengen-pengengan jadi dari tinggi dari satu yang ada yang ada yang lalu yang ini ya lalu dengan memberanikan diri cara-cara nanti saja masuk ke samping nah kurang lebih sih seperti itu sih kayak memang aplikasikan menerjemahkan visual dari skenario kayak jadi kayak kalau tipsnya itu bikin dulu ini ya bikin dulu dari setelah saya dulu baru-baru nanti dipenuhi perspektifnya dan lain-lain nah jadi kalau misalnya itu kalau kalau misalnya untuk membedakan antara lalu ini ya background background-lalu ada yang 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 di tambahin nambahin nambahin apa ini aja warna lain jadi oh saya kasih warna ini ini jadi kita taruh di sini sini nah disini itu untuk ini ya untuk apa memang membedakan antarasi karakter sama-sama sejak ketika sih karakternya kalau misalnya udah jadi udah jadi apa jadi rapih ini dapat pake pake pomek di-pake pomek di-pake pomek pilih 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 wawah piti terus kalau sekret mati kemeng di-pake pomek di-pake pomek jadi untuk menyebabkan keterangan lagi turunnya kayak gitu ya atau ada dua cara lagi satunya ya ini dididik dia berbadi turunin opasitasnya nah cuman kan kadang-kadang ada temen-temen itu yang bahwa kelihatannya atau panangnya biasanya ada tipsnya ya pakai apa-apa layar bagus dikasih warna jadi kurang lebih sisi ini sih untuk ininya nah termasuk juga misalnya seperti ini jangan kosongan juga kenapa misalnya kalau ada tambahan apa itu dituliskan nih kayak gitu karena kayak oh saya pengen ini kalau ada ada yang lain-lain itu nah itu dituliskan seperti apa atau di listrik saja dimasukin di sini kalau kalau nggak tahu namanya nah kurang lebih seperti itu ya apa memberi keberan-keberan kepada terhadap program baru iya akan apa-apa menjelaskan ke siapa teribut untuk yaudah siapa orang lebih sih seperti itu ya ada terakhir tuh penjelasannya itu adalah kalau misalnya sisanya berarti sekarang ada yang teribut artis itu termasuk dia akan storytelling atau dia akan beri kepada produksi jadi kayak dia tuh menjelaskan satu-satu dari panel sin satu-satu sampai dengan sin terakhir karena dia akan bercerita dia akan storytelling dia akan menjelaskan bahwa saya ini biasanya produksi yang lalu itu harus siapin catatan kayak gitu buat 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 bagian-bagian terpenting terutama juga jadi kayak bukasnya si storyboard artis itu kadang itu sampai seperti itu ya tapi tapi kadang-kadang juga kadang-kadang sutradara ini atau terhadapnya yang berbicara gitu jadi si storyboard artisnya ya udah usah ada kerjaan lagi aku rambis seperti itu untuk di kelas malam ini di episode lima belas mantan-mantan visual storyboard ada pertanyaan gak buat saya sobat kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhirin ada yang mau bertanya oke ada yang mau bertanya belum ada siap terima kasih banyak buat sobat-sobat kalau udah mau bertanya bisa lanjut di chat terima kasih banyak untuk pas malam ini karena udah jam 1.1 semoga bisa selalu buat sobat-sobat semuanya semoga selalu sampai bertemu lagi bersama saya semoga di episode-sebutnya terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam semuanya selamat salam selamat salam selamat salam salam terima kasih terima kasih